Hai menasat, oh hayo Di video kali ini Aku bakal ngebahas Tentang interview Salah satu dulu murid aku Jadi, aku dulu kan udah pernah cerita Di video-video sebelumnya Kalau aku tuh sempat ngajar bahasa Jepang gitu Dan ini tuh murid aku yang Dulunya Kensu Selama 3 tahun di Jepang Terus pulang dan ikut Program Tokuti Gino Tapi dia ngambil Kaigo Nah, ini Kebetulan udah dapet izin ya Dari anaknya dan Proses interview langsung Dari pihak Jepangnya Seperti apa sih interviewnya Dan Jiko sukainya seperti apa Jiko PRnya seperti apa Nah, ini nanti Video yang akan aku sampaikan itu Poinnya saja, jadi beberapa poin yang Penting menurut aku Supaya teman-teman yang melihat Video ini bisa dapet referensi Bisa dapet informasi dan bisa Kita juga dapat inspirasi gitu loh Jadi, kalau interview itu Ya, seperti itu Jawabnya santai aja Relax aja Dan intinya yang paling penting itu adalah Sesuai dengan diri kalian sendiri Nah, nanti bisa kalian Ulik lagi Kalian bisa tambah-tambahin Atau mungkin Ya, jangan di-jiplak lah ya Kalau bisa Karena kan setiap orang itu kan Berbeda-beda gitu Jadi, kita simak videonya Seperti apa Dan nanti boleh kalian tanyakan Setelah kalian nonton videonya ya Nanti silahkan komentar aja Di Di bawah Hai, haji-meh-mash-te Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jiko Sokai Jiko Sokai itu kan memperkenalkan diri ya Boleh seperti video aku yang sebelumnya Yang contoh interview Jiko Sokai Atau juga kalian bisa sesingkat dia Namanya Boni ya Boleh sesingkat Boni Seperti itu Itu gak masalah sama sekali Tapi goalnya dia nanti di Jiko PR Jadi Jiko PR atau Jiko Apiri itu Adalah promosi diri ya Jadi kalian mempromosikan diri kalian Ya tentunya hal-hal yang baik Tapi ya jangan yang Muluk-muluk juga Ya intinya yang masuk akal Yang sesuai dengan karakter diri kalian Sesuai dengan kemampuan diri kalian Silahkan nanti kalian Ungkapkan Ekspresikan gitu Silahkan kalian sampaikan Dan ini dia Jiko PR dari si Boni Terima kasih. Senpaiや周りの人からいろいろなことを教えてもらいました。 分からないことがまだたくさんあると思いますが、 基本的な日常コミュニケーションが問題なく日本語でできるようになりました。 今後ももし私、日本で先輩になったら、 後輩にしっかりいいことを教えてあげたいです。 小さいことでも助かることになります。 私はすぐ仲良くなれる人です。 また相対面の人でも自分から声かけていくタイプです。 周りの友人から明るい性格だねと言われています。 仕事の中で一人でもチームでも仕事ができます。 そして決められたルールを確実に行います。 ですから、勉強や仕事に私は真面目な人です。 私、日本歌は歌があまり得意な方ではないですけれども、 日本の歌が少しできます。 私、歌を聞くことが好きからです。 これからも経験や発表力などを伸ばして、 介護福祉士と日本語能力試験一級を目指しています。 実務経験を積みながら、 さらに学んでいきたいと考えております。 よろしくお願いいたします。 はい、素晴らしいです。 ありがとうございます。 はい。 すごい。 わぁ、日本語が上手ですね。 じゃあ、や、 ikut bangga ya、 dulu sempat ngajar dia、 や、 Alhamdulillah dia、 bener-benerすごい banget bahasanya。 dan、 や、 seperti itu。 jadi、 ketika Jiko Sokai-nya tidak muluk-muluk, ya、 dihajar aja pas Jiko PR-nya atau Jiko Akpiri-nya. jadi, nanti ketika kalian disuruh menyampaikan Jiko PR dan Jiko Akpiri, alangkah baiknya disiapkan terlebih dahulu. nah, sebenarnya ada sih sesi tanya-jawab gitu, tapi ini aku ambil yang ketika si Boni nanya. jadi, pas interview itu, biasanya orang Jepang memberikan kesempatan kepada kita ya. lagi-lagi, kayak, Kiki Teiko Tunggali Maska, ada hal yang ingin kalian sampaikan atau enggak? dan kemarin ada beberapa yang nanya, sebaiknya nanya apa aja sih? kalau bisa sih yang seputar dengan pekerjaan, sebaiknya nanya apa aja sih? sebaiknya nanya apa aja sih? sebaiknya nanya apa aja sih? sebaiknya apa aja sih? selamat menikah Bagaimana cara bisa dikatakan untuk atas Jepunnya dalam bagian cara , bisa dikatakan untuk kita harus bisa dikatakan Jadi harus saya sendiri Jadi gue naiya Bagaimana Jepunnya juga dia yang ada dikatakan Ada dikatakan Terima kasih Saya berhenti selalu menghasilkan untuk mendapatkan kemahiran dan kemahiran untuk mendapatkan kemahiran. Jadi saya untuk mendapatkan kemahiran kemahiran atas kemahiran untuk mendapatkan kemahiran kemahiran. Entahkan. Tidak. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton